Hmm, jam segini, ibu lagi ngapain ya? Genggu gak ya kalau aku telpon sekarang? Gak apa-apa, coba aja telpon dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu lagi apa? Habis salat subuh terus baca Al-Quran. Ya, kakak sahur sama apa? Sama naga doang. Waalaikumsalam, emang gak masak sayur ya? Udah habis. Biasanya kalau di rumah, udah ibu siapin semuanya, bangun-bangun tinggal makan. Sekarang di sini, bangun-bangun masih harus nyiapin semuanya sendiri. Puasa kali ini, kakak bener-bener ngerasain masakan ibu ya? Terus, kakak minta maaf ya? Lebaran kali ini, kakak gak bisa pulang. Tidak bisa kumpul sama ayah, sama ibu, sama adik. Tingin ya ibu, juga kita bisa kumpul bersama. Tapi kalau memang kondisi seperti ini, bagaimana lagi? Yang penting, kita selalu minta sama Allah. Kita selalu dicaga kesehatan ya, keselamatannya ya, sayang. Ibu sama ayah, sehat-sehat ya. Jangan kemana-mana dulu. Amin. Ibu di rumah saja, kok sayang. Suka jaga kesehatan. Doain kakak, sehat juga ya di sini. Iya sayang, selalu. Siang malam habis sholat, ibu selalu berdoa buat kakak. Semoga kakak selalu dijaga oleh Allah. Amin. Jangan lupa minum vitamin ya. Iya. Kakak sayang ibu. Ibu juga sayang sama kakak. Yaudah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh.